Hai sahabat cantik, untuk mencari channel aku Lula Hai, aku Mira Hari ini kita akan do a one brand makeup tutorial with Baron Bliss Wow, ini We have all the products And kita udah pake on our face Jadi beberapa products-products yang kita bakal cobain Ini adalah dari Baron Bliss punya Bloom Matte Collection Yang infused with Miracle Bloom Wow Sudah banyak sih youtubers review one brand makeup tutorial Dengan Baron Bliss Tapi of course, mereka mungkin gak sebrutal kita Honest kita Makanya kalian kayak We wanna hear your review and thoughts Jadi buat kalian yang penasaran sama produk-produk dari This Korean brand Ini bukan local brand ya Korean brand Keep on watching Langsung aja to the one brand makeup tutorial Ini kita masih bare face So first product kita bakal cobain itu Brows Ini adalah Leica Pro Shock Proof Dual Brow Pomade So ini adalah brow pomade Yang ada brushnya disini Satu sisi ada brush Dan Abisah ini pomade-nya yang you dip your brush-nya So kita biasanya tuh gak pernah pake brow pomade Usually brow pencil So let's try it out Menurut bisa ya Sini ada tiga warna Dark grey, medium brown, sama dark brown Yang punya kita itu dark brown Ini tadi apply-nya sebenernya gampang banget loh Tadi dikirain first impressions Takutnya akan bleber And gak precise Tapi sebenernya pas gambar browsnya Quite precise sih brushnya Dan gampang Karena brushnya tuh angled Dan tipis ya Jadi untuk draw the edges pun juga bisa gampang untuk precise So menurut aku brow ini tuh bagus banget untuk sculpt dan juga define the eyebrows ya Because it's very pigmented juga kan Dan untuk warnanya ini dark brown It's okay sih Dark brownnya gak terlalu gelap Keliatannya ini finishnya kayak ada sedikit powdery brow Keliatannya gak creamy Which aku suka Karena kalau creamy takutnya terlalu kayak palsu fake brows ya Tapi ini masih ada powder effectnya Janya it looks very soft Halus dan fluffy Pokoknya kayak natural brows gitu I like it Dan juga eyebrownya Keliatannya tuh kayak It really holds the eyebrows Jadi ini tuh waterproof dan juga smudge proof Sampai 24 jam So kalian bisa pake these brows the whole day banget sih Eyebrow juga tidak gampang untuk hilang or transfer ya Tadi pas aku coba hapus juga gak langsung hilang And of course untuk gambar flicknya itu paling harus sharp ya Tapi easy Easy peasy Gampang Aku yang biasa gak pernah pake pomade Like I probably in my life baru pernah coba pake pomade Like one side twice Tadi pake itu tuh gampang banget ya So buat kalian yang belum pernah cobain You should try it out Karena it's very easy to use buat beginners Very surprised Aku suka Bonus point is that Eyebrownya tuh ada a lot of nourishing ingredients Yang bisa menutusi eyebrow kalian Dan juga memperkuat rambut di eyebrows Dan selain itu plus pointnya Ini udah two in one Udah ada brushnya dan pomadenya Next itu complexion Kita mulai dengan cushion Ini true beauty inside cushion Oh ada SPF 45 PA Pas 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 Ini packagingnya so so cute Bagus banget ya Gemes banget ini Wow Jadi mereka ada 5 warna for the cushion Yang aku pake itu 002 Ivory Blossom Bud Yang buat light to light medium with neutral undertones Dan aku bakal pake yang shade 02 Ini adalah medium blossom bud And ini itu light medium with neutral undertones Big mirror Dan puffnya soft banget nih Ini tuh bulet tapi pointed tipnya It's the best Karena jadi bisa masuk ke inner corner and all that It's new Oh my god Itu Hmm Wangi ada wanginya Oh iya Lumayan strong sih wanginya ya Floral Oke langsung aja Kita udah pake primer Ini tadi blendingnya gampang banget pake puffnya Yang aku notice pas blending itu Cushionnya langsung set Gampang nge-set Jennya pas udah ditaro Ini yes masih bisa di-blend Tapi gak bisa terlalu geser-geser It was easy to set sih Itu artinya gak akan gampang geser-geser abis diset dan finish full face of makeup ya Untuk coveragenya menurut aku ini adalah medium to full coverage Lumayan high coverage ya Dan finishnya menurut aku skin like matte sih Jadi menurut aku ini tuh gak bikin kulit lebih oily Jadi non greasy dan juga gak cakey ya biarpun full coverage Keliatannya my face itu udah mulus banget flawless All good Ini untuk warnanya buat aku it's okay Tapi sedikit keterangan But it's fine kok Undertone-nya pas buat aku Neutral Untuk aku shade yang 0 to medium blossom bud itu pas banget Ini exactly my shade sih Aku suka ini meskipun matte Tapi not cakey Dan bener-bener oil control sih Even though ini ada healthy glow-nya Itu non greasy Gak berminyak kok Kita combination with oily skin all by the way Ya dan juga untuk kalian yang sensitive skin Mungkin ini adalah makeup and skincare Hybrid loh Karena ini tuh mengandung Korean Miracle Bloom Essence Yang dapat menutusi kulit kalian Not ating yang penting banget Kita kan selalu suka pake Apply cushion dan foundation pake beauty blender Tapi ini pake puffnya It's all good Keliatannya tuh seamless banget Jika kan bentuk puffnya aja Gak ada on my face Jadinya on the go ini good The puff is great Important loh review puffnya And plus point Ada SPFnya So on the go this is great Alright kita udah pake concealer Dan cream bronzer Off camera Sekarang kita akan set the face With compact powder Ini fine to refine compact powder Tadaaa Kita akan pake warna 04 medium blossom burst Terus it comes with A puff Here it is Nah of course kalo kalian bisa pilih Mau pake puff atau pake brush Pastinya pake puff itu coveragenya bakal lebih So I'm gonna use the puff Aku bakal pake brush Uh it's a heart Kayak bunga gitu So cute Ini area yang perlu banget set Aku akan pake puff Udah ngasih coveragenya But the rest of my face Aku akan pake brush juga Ini powdernya definitely kasih color dan juga coverage Ada banget coveragenya Tadi aku pake brush aja Keliatan banget coveragenya And sangat-sangat blurring Flawless smoothing effect My pores langsung bener-bener Blurred out banget sih Tadi aku pake puff Keliatan banget ada coveragenya Ada warnanya This is very nice sih Very smoothing Aku suka Coverage-nya medium ke full Tapi lebih ke full Aku sebenernya mengasih coverage Tapi menurut aku nggak keliatan cakey or heavy sama sekali Keliatannya tuh masih natural flawless look Bagus sih I really like it Keliatannya tuh flawless dan smoothing loh Tapi kayaknya Karena aku cushionnya tadi Warnanya lebih terang daripada Mira Mira I think pas ya warna cushionnya Tapi buat cushion aku Kayaknya ini terlalu kegelapan Kayaknya kalo kalian tadi pake cushionnya yang seperti aku Yang 002 Mungkin compact powdernya di atasnya This color Itu doang sih Comment about the shade But other than that Finishnya Love Ini finishnya kayak mattifying Tapi mattifyingnya smooth mattifying loh Yeah Dan not flat Nggak flat sama sekali mattnya So nice Dan nggak berasa heavy ya Dari tadi cushionnya Tadi kan juga medium to full Nggak berasa heavy Ditambah lagi powder Yang kasih even more coverage Tetep nggak berasa heavy sama sekali Ini sebenernya juga bisa pake sendiri loh Ini tanpa cushion udah oke Karena coverage-nya is also really good Untuk pake setiap hari yang gampang Ini on the go is actually really fast and easy Uh, suka, suka Honestly, bare and best complexion where have you been This is really good Aku suka sih Lebih banget Belom final thought ini udah kayak love it Next Eyeshadow Ini lucun-lucun nih pennya eyeshadow Namanya fortune cookie eyeshadow Adorable Yang punya aku itu 02 romantic Jadi lebih ke pinky rosy tones Kalo ini tuh 04 thank you Ini tuh gold brownish tones Aku bakal mix both 02 sama 04 ya Ini warna mattnya gampang banget untuk di blend Ini pigmentnya itu nggak ngagetin banget Very buildable Ya nggak overly pigmented ya Lumayan soft warnanya Blendnya tuh nggak patchy at all Very buttery mattnya Easy to blend Center of the eyelids aku mau pake warna gold Ini aku warnanya bisa tebelin lagi tapi I wanna go for soft today All over the lid Ini nih The sparkly color Pinky pink Let's see how pigmented Wow Ini pake brush Glitter-nya keluar banget sih Dan ini brush Aku nggak begitu padet-padet banget And ke pickup-nya wow Uh, ini lebih kemerah-merahan ya Very soft eye look Karena ini soft banget Aku bakal pake the dark brown Dari palette ini as eyeliner Kayak ya, ini warnanya nggak pigmented banget So, eyeliner looknya juga very soft On the edge Aku ambil dark brownnya dari Myra Brabun shade, nggak ada Jadinya aku pake powder-nya Aku kan sekalian pake eyeliner-nya Yang ini sedikit aja On the outer edge Ini kayaknya nggak bisa jadi pake eyeliner kan Iya Apalagi kalo misalnya eyeshadow-nya tebel Like, warnanya tuh udah tebel like Lula Kalo Mine masih bisa keliatan the difference ya Uh, ini jadi kayak rosy Sekarang moving on to mascara Ini adalah roll to volume mascara Dan kita berdua punya eyelash extension So sorry, mohon maaf Kita nggak bisa selalu judge it Review yang ini But we'll use it on our bottom lashes ya Ini brushnya gendut banget It's very hard to ini ya Biar nggak smudge Tapi dari pasang bottom lash mascara Ini I can tell bisa sangat separating Dari brush one-nya Dan lengthening ya Dan juga sekalian volumizing Also, ini tuh ada 4 jenis peptides in it Jadi kalian nggak perlu takut Eyelashes kalian lontok It's actually good for your eyelashes So, produk-produknya Barendris tuh banyak yang kayak Skincare Infuse ya Most of them Which is really good Karena kita sebenernya nggak terlalu bisa ngetest ya Because kita nggak pake di top lashes Tapi ada a few claims untuk mascara ini Yaitu ini adalah waterproof Smudge proof Sweat proof Non-sticking Non-flaking juga Blush, next Ini party blush Spark-tacular Mereka embossnya nggak lucu-lucu ya Karena for example ini ada hatinya gitu Ini juga sebenernya harus ada hatinya But it broke But ini aku punya shade O3 Ruby Red Yang ini O2 Vintage Rose Ini keliatannya lumayan red So, aku bakal lightly aja Uh, ini a peach color Cantik banget Yang ini tuh coral red Tapi nggak terlalu in your face merahnya Which is nice Ini pigmented juga sih Nggak bangun banget untuk di-apply Tapi pigmentednya still buildable Bisa di-control And blendable Jadi biarpun udah di-apply It's not like it's stuck on your cheeks Plus bisa di-move and blend Then we have highlighter Baron Bliss Highlight Rich girl in area Oh, sad Rich girl in area Sam Zero to pink champagne And guys It's a dollar, man Wow Wow Bagus Wah, bagus sih Ini wet look ya Kita lebih suka wet look Daripada yang glittery Wah, kayaknya Kalau lagi mau Boss girl vibes Kalian mau termotivasi Bisa pake ini sih Terus ada dollar sign-nya Bagus banget sih Highlighting Wow And warnanya juga so nice Kayak ada sedikit rosy-rosy champagne gitu ya Dan ini nggak terlalu glittery Jadi ya Nggak terlalu kayak in your face gitu Nge-blend into the skin Wet look Woof Woof Inner corner Woof Woof Ini are kind of glitter Highlighter Tapi ini tuh kayak It's like Keliatan banget highlightnya But not too much juga It's so nice Terakhir Dari Baron Bliss Finish up the look Lips Kita udah ada Matte lip tint-nya Ini full bloom Transfer proof matte tint Dan aku akan pake Shade 01 Fresh Dawn Jadi yang Nudian peach Dan yang satu lagi Ini adalah Peach makes perfect lip tint Ini shadenya 06 Brave enough Dan kita udah pernah bikin Full review Swatch And all that Sebelumnya So buat kalian yang pengen tau Semua shade range-nya You can check it out Oh my god Ini tadi pas apply Moussey texture Gampang banget Ini ngeliat warnanya langsung In love It's like Nudish With the hint of Peachy pink gitu Ah bagus banget ini dunia So good Finish-nya Ini kayak soft matte finish Ini lama-lama Tampak kering sih Tapi tadinya It gives you time Untuk kayak adjust Warnanya Gambar lips-nya Itu gampang banget Pake wand-nya Rasanya gak Wengket sama sekali And ringan sih Nyaman banget Pakainya Uh matte-nya ini It's comfortable Ini matte yang Tipenya comfortable banget Untuk dipake Smooth Comfy matte Smooth matte finish lah ini Jadi kayak ada blurry lips gitu Smooth Love Untuk yang peach makes perfect Beda ya finish-nya Ini tuh konsistensinya Lebih kayak watery gel Jadi ringan banget Dan gak fully pigmented So bibir kalian masih sedikit keliatan But finish-nya tuh ada sedikit glossy-nya Sangat-sangat lightweight banget Yang ini Hampir kayak gak pake apa-apa Aku suka banget Ini for everyday And ini warnanya tuh kayak Mauvi pig shade Uh ini dipegang-pegang aja Rasanya ringan Love Wow so nice Yay Jadi ini final look-nya Untuk Bare Emblemist One Brand Makeup Tutorial Menurut aku ini Makeup-nya so fresh And complexion-nya bagus banget Ini untuk deskripsikan ini Flawless Fresh Smooth Ya kan Yes Suka banget sih finish-nya Ya Complexion-nya pokoknya Love it Complexion-nya flawless dan smooth Warna-warnanya di muka aku itu Fresh dan aku suka sih warna-warannya Kayak rosy tones Nude lip Oh cocok ya This blooming Collection Menurut floral vibes Love it Gila I'm I I Enggak Nggak bisa Speechless Bagus sih ini So makeup-nya sekarang obviously Sangat-sangat flawless We love it It's amazing Tapi kita Karena claims-nya tadi tuh banyak yang bilang Ini oil control Last up to 24 hours Nggak bakal geser And all that So I'm gonna test it Karena sebagus apapun Ini cuma hasil instannya loh We'll see hopefully Wear test-nya bagus So we'll let you know We are back Okay Ini udah beberapa jam Kita udah filming And all that Rambut aku udah beda Karena aku filming another video Wear test-nya First impression aku Aku udah lumayan oily Pretty oily sih To be honest Ini kan tadi pertama kali Itu false finish Smooth finish Banget Tapi ini It's okay sebenernya Tapi sedikit cakey ya Mulai cakey Tapi again Kalau full coverage Itu emang Gampang Jadi lebih cakey But it's not too bad Smile lines Aku dari tadi kan Aku sebenernya udah film another video Jadi ngomong terus Smile lines-nya udah ada Which is fine Aku di bagian idung sih Collect product ya Jadi udah mulai ngegumpal Di situ But itu juga Honestly quite normal Semua cushion tuh Kebanyakan does that juga Kalau minyak di mukanya In terms of my oiliness Buat aku Itu oil control sih Niat dong Jidat aku gak terlalu berminyak Pipi Idung Dagu Gak terlalu berminyak sih Buat aku ya So yeah Cuman itu Kalau aku yang gampang berminyak Ini udah lumayan berminyak Tapi dibilang Berminyak banget Nggak ya But at this point Aku udah bakal touch up sih But everything else Kayak lips-nya My lips is still There Eyebrown juga masih bagus Pipi aku sih masih gak apa-apa Uh highlighternya masih on point Ya Oh ada crack sih Menurutnya Tapi belum breakdown banget Buat full coverage This is pretty Oke ya So langsung aja Kita ke Our standout products ya Tadi kan kalian udah tau Our pendapat Tentang each of the products So langsung aja standout Complexion Yes Yes Biarpun ya As we said tadi Ada breakdown ini itu Tapi buat something That's very full coverage Oke banget ya So untuk cushion Dan juga compact powder-nya Dan tadi sebenernya All the products Nggak ada yang kayak Iya Nggak ada yang jelek kok Sebenernya yang Eyebrows itu sempet kayak Uff Ini kayaknya akan Reversing pakenya Kita nggak bakal suka kayaknya Tapi nope Surprisingly It did well Highlighter juga standout sih Oh iya Dollar sign For the girl boss Dollar dollar sign Keren sih ini highlighter-nya Love Akhirnya kalian minta One Brand Makeup Tutorial Brand Bliss Dapet nih And we approve Love the products Mudah-mudahan kalian Enjoyed this One Brand Makeup Tutorial Dan check out Their products Karena bagus-bagus banget And hope we see you on the next one Bye Sama cantik Sama cantik